Intro Baik, selamat sore teman-teman Kang Hadi Konsien Kali ini saya, sore inilah, di bulan Januari Saya bertemu kembali ini dengan dokter Zul Asdi, spesialis bedah Sahabat saya, ya sedang sibuk-sibuknya ini di bulan-bulan tinggal 40-an hari ya Selamat sore dokter Zul, Assalamualaikum Selamat sore Kang Hadi, Assalamualaikum Wutullah Wurakatuh Wah ini, tadi ini sederinya, senyumnya itu tuh, bikin semangat Baik Ya, ini lagi di Riau ya Baik, teman-teman kita ketahui bahwa dokter Zul Asdi ini Berniat ya, ini pertama kali ya dokter Zul Pertama kali Ya, untuk melakukan ajak politik Dimana ikut mencalonkan sebagai legislatif DPR RI ya Pak Zul ya Beliau adalah spesialis bedah Kita tahu teman-teman di Kang Hadi Konsien juga banyak video beliau dan itu saya sadur juga dari forum komunikasi ini Beliau adalah salah satu penggagas utama yang main course-nya daripada porkom ini yang hampir hadir setiap minggu Cuma ini karena memang beliau lagi punya hajar Kita mendoakan semoga bisa terkabul ya Pak Zul Asdi ya Dari, maaf, mungkin dari partai apa nih Pak Zul berangkatnya Tadi PKB PKB ya, nomor urut berapa Pak Zul? Nomor urut 4, DAPI 1 Riau, itu masuk pekan baru Siang, saya, Bengkalis, Meranti, Rohil, Rohul Ada lima ya, eh tujuh Dua kota, lima kabupaten Ya, baik Pak Dr. Zul Asdi Ya ini Kita hanya bincang-bincang sore saja ini Dari, karena di Conscient Tentu teman-teman di Di Riau maupun di luar Riau Sudah mengenal lah Dr. Zul Asdi ya Ketika membawakan dan menggagas Isu kesehatan yang aktual ya Trade-in banget Begitu ada peristiwa Para guru besar, senior, doktor Dan sahabat semua itu kumpul memberikan pendapat Tentu Teman-teman juga berterima kasih sekali atas gagasan acara tersebut Nah, Dr. Zul Bisa minta cerita nih Teman-teman ternyata menitip pertanyaan kepada saya Kenapa sih sampai Berniat mencalonkan diri menjadi anggota senator Di DPR RI tentu nanti Insya Allah kalau kepilih Itu akan bermukim di Jakarta ini Monggo, Dr. Zul ini Kita bincang santai saja ini Apa nih Kok bisa nyemprung ini Saya bilang politik itu tidak ini ya Karena memang Saya melihat teman-teman fenomenanya Merasa bahwa Di isu kesehatan itu Kita yang membangun sendiri harusnya Seperti itu Silahkan Dr. Zul Iya, aduh Kang Adi nih Senang sekali Di undang nih ya Ini di tengah kesibukan Kang Adi nih Jadi Kang Adi Kita sudah Beberapa kali membicarakan ini sebetulnya Hampir tiga tahun lebih ya Atau Ya, betul Lebih Beberapa kali kita membicarakan ini Sebenarnya begitu COVID pertama ya Kita mengenal Aplikasi daring ya Semakin kita mendalami Semakin terasa Buasanya Diskusi kita itu Hanya di ruang-ruang kita saja Di ruang-ruang orang kesehatan Tenaga medis Tenaga kesehatan Atau yang berkait lah Rumah sakit Padahal sedikit kilas Kalau kita baca Senior Sesempuh Pendahulu kita itu kan Mengatakan Itu mengatakan Luasanya dokter itu Atau orang kesehatan itu Bukan hanya mengurus Perang sakit ya Itu kan dia Masanya Tapi juga Bangsa yang Serang sakit Serang sakit Itu bahasanya gitu ya Iya Jadi paling kurang tiga atau enggak Besar negara ini Ada perang dokter di sana Kebangkitan bangsa Bukit Otomo Lalu Partai politik pertama kali kan Itu Dr. Cipto Semua Itu masih Jaman Belanda Lalu juga Kesadaran Untuk pendidikan Teman siswa Kan juga Ditidikan oleh Ki Hajar Dewantara Yang Sebelumnya kan juga Mahasiswa Kedokturan Stofia Namanya Suryadi Suryadi Ningrat Banyak lagi Pokoknya Nah kita melihat Dalam perjalanannya Dalam perjalanannya Itu Dokter dan Tenaga kesehatan Sudah sibuk Di Di dunia Rumah sakit Dunia kampus Dan agak menjauh Dari Realita Realita Yang terjadi Dalam kehidupan Kebangsa Dan negara ini Saya lihat itu Jadi Malah Ada Ada Berapa teman Yang merasa Dunia politik Itu bukan Dunia dokter Tapi di sisi lain Pada waktu Regulasi dibuat Kita mengeluh Maksudnya saya juga Ikut menjadi Regulator Gak mau Tapi pas Regulasi dibuat Kita mengeluh Tidak ada yang Membintengi Kok begini Kok bisa begini Harusnya begini Malah Kita lihat sendiri Kembali Kita harus hormati Guru-guru Besar kita Yang sudah Mumpuni Internasional Itu menyampaikan Gagasan-gagasannya Ke DPR Sendiri Misalnya Atau Pihak yang terkait Itu Kadang Seperti Tidak Mendapat respon Yang Cukup Baik Naskah Akademis Apapun Namanya Yang kita Sampaikan Itu Akhirnya Regulasi Drogasi Ini Sesuai dengan Bagaimana Pemerintah Mau Sampai kita Akhirnya Mengangkat topik Itu juga Di Porto Media Perlunya Perlunya Tenaga Medis Tenaga Kesehatan Untuk Keluar dari Ruang prakteknya Dan masuk ke Dunia Politik Itu pernah Kita Bicarakan Setahun 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 Yang lalu Setahun Yang lalu Saya lupa Saya melihat Pemerintah Setelah Itu Ada Ada Penolakan Ada Kemarahan Atau Ada Ketidak Setujuan Dengan Regulasi Yang ada Itu Sehingga Banyak Tenaga Medis Tenaga Kesihatan Sekarang Yang Menjadi Caleg Itu Meningkat Sekali Ada Ada Yang Itu Saya Saya Kemarin Itu Hampir Sekitar 70 Orang Tapi Itu Di luar Daripada Bidan Dengan Perawat Juga Cukup Banyak Banyak Perawat Kalau Dokter Hampir 75 Yang Itu DPR Di Berbagai Anu Tapi Datanya Yang Untuk DPR Itu Memang Saya Dapatkan Itu Yang Baru Khususnya Kalau Pemain Lama Memang Banyak Mulai Jadi Memang Tidak Ada Pilihan Lain Kita Yang Paham Kita Yang Tahu Apa Yang Terjadi Kita Yang Sehari Hidup Dalam Pelayanan Kesehatan Ini Kita Harus Menjadi Regulator Itu Yang Mendorong Saya Untuk Bergabung Di PKB Dan Berjuang Untuk Terutama Pada Dua Hal Terhadir Pertama Regulasi Kesehatan Dan Yang Kedua Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan Ini Masalah Besar Setelah APBN APBD Itu Jadi Nol Sebelumnya Diharapkan APBN Itu 10% Untuk Kesehatan Luar Gaji APBD Gak bisa naik lagi Sama Jadi Nol Mandator Ruhal Spending Gitu Dr. Zul Tentu Di Dunia Kesehatan Ini Kemaren Itu Tentu 5 OP Agak Sedikit Bukan sedikit Meradang Untuknya Menguji Formil Di Mahkamah Konstitusi Ini Ini Memang Salah Satu Cara Kita Untuk Menguji Undang-Undang Tersebut Sebetulnya Tujuannya Itu Masalah Mau Sesuai Dengan Kehendak Kita Atau Tentu Kita Akan Berharap Sekali Dengan Mahkamah Majelis Tentu Itu Yang Harusnya Kita Usahakan Upaya-upaya Teman-teman Juga Memang Cukup Berat Dilempar Isu-isu Yang Praktis Hal ini Banyak Sekali Pandangan Dokter Jul Gimana Tentang Uji Formil Karena Teman-teman Juga Ketika Nanti Banyak Teman-teman Duduk Jadi Senator Tentu 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 Tidak Ada Kemungkinan Kalau Memangnya Untuk Dimengerti Sekali Dan Mungkin Di Ulang Tentu Membutuhkan Ipot Yang Sangat Tinggi Ya Ketika Yang baik Ya Pasti Kita Akan Anu Ya Apa Pakai Terus Yang Buruknya Ini Juga Yang Tapi Pada Prinsipnya Gini Uji Formil Itu Prosesnya Yang Kita Harus Betulkan Dulu Nah Ini Pada Dokter Jul Bagaimana Tentang Uji Formil Kira-kira Ya Sebelum Saya Jawab Itu Secara Global Saya Penyak Pandangan Terhadap Alapan Berbangsa Dan Bernegara Sesuai Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Mesehat Terakan Kalau Saya Katakan Bahwasannya Kesehatan Dan Pendidikan Kang Adi Kalau Saya Gambarkan Itu Ibarat Jantung Dan Otak Kang Adi Kan Tahu Di dunia Kedokteran Kulit Boleh Pucat Kulit Boleh Kekurangan Darah Tapi Jantung Dan Otak Harus Dapat Subsidi Darah Yang Cukup Tidak Kalau Saya Bilang Negara Harus Mengalokasikan Dana Sebesar Besarnya Kepada Kesehatan Jadi Kalau Masyarakatnya Sehat Dan Pinter Itu Otomatis Secara Ekonominya Akan Baik Lalu Dia Bisa Menghasilkan Karya-karya Yang Luar Biasa Dan Bisa Mengolah Hasil Alam Yang Kaya Raya Ini Di Indonesia Itu Konsep Besar Dalam Pekiran Saya Pendidikan Seperti Otak Dan Jantung Jadi Bila Duhumumkan Dengan Yang Duhal Oleh Kawan-kawan Orasi Progresi Yang Perlu Tersampaikan Itu Adalah Ini Adalah Kepentingan Kesehatan Masyarakat Banyak Mandatory Spending Tentang APBN APBD Yang 0% Sebelum Kita Bahas Pasal-pasal Lain Jadi Tapi Saya Mesti Menemukan Isu Dari Masyarakat Yang Non-medis Yang Seolah Usaha-usaha IDI Dan Kawan-kawan Itu Untuk Eksistensi Organisasi Bahasa Ini Harus Disampaikan Ini Bukan Untuk Kementingan Eksistensi Organisasi Atau Takutnya IDI Terhadap Doktor Asing Bukan Sejarah Mengatakan Waktu Cacar Campak Dulu Bukan Doktor Belanda Yang Datang Teratang Doktor Prigumi Yang Memobatkan Orang Betul Asing Tidak Asing Tidak Akan Mati Untuk Bangsanya Mereka Akan Datang Untuk Apa Bukan Karena Itu Bukan Karena Kementingan Takut Doktor Asing Tapi Demi Kementingan Kesehatan Masyarakat Seperti Pusus Mas Harus Kembali Ke Pelannya Promotif Preventif Lalu Tentang Pemben Kesehatan Tentang JKN Banyak Hal Sebetulnya Yang Tersampaikan Ini Pentingnya Peran Orang 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 Untuk Sering Zoom Dengan Masyarakat Atau Diskusi Dengan Masyarakat Menyampaikan Itu Sehingga Tidak Terkesan Usaha Perjuangan Orang 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 Bukan Itu Yang Tidak Ditangkap Oleh Masyarakat Masyarakat Dan Juga Anggota DPRD DPRD Provinsi Atau DPR Pusat Juga Kadang-kadang Miss Pemahamannya Terhadap Ini Jadi Ini Penting Dialog-dialog Yang Diciptakan Oleh Masyarakat Perjuangan Perjuangan Ini Ini Kalau Insya Allah Tuhan Mentakdirkan Saya Masuk Saya Ngomong Betul-betul Ingin Sekali Kesehatan Ini Menjadi Perhatian Dan Pendidikan Jadi Regulasi Kesehatan Yang Selama Ini Dirasa Menghambat Itu Perlu Kita Ujungnya Kesehatan Masyarakat Tetap Ujungnya Kesehatan Masyarakat Ujungnya Tetapi Juga Harus Men-support Tenaga Medis Tenaga Kesehatan Dan Fasilitas Kesehatan Sehingga Tidak Galau Mereka Itu Kalau Fasilitas Kesehatan Disupport Pemerintah Lalu Tenaga Medis Kesehatan Disupport Pemerintah Dan Mereka Sejahtera Kita Bisa Tuntut Mereka Untuk Maksimal Untuk Melayani Pasien Gitu Bang Gadi Saya Pernah Podcast Dengan Satu Guru Kita Gurunya Dokter Jul Spesialis Bedaya Dokter Miko Dia bilang Bawasannya Indonesia Itu kan Kesehatan Negara Kesehatan Tentu Akan Sangat Berat Bila Masyarakatnya Disuruh Membiayai Semua Kesehatan Kalau Ini Mandatory Spending Ini Memang Betul-betul Sudah Tidak Mendapatkan Porsi Kembali 5% Seharusnya Memang WHO Menyarankan 10% Dokter Zul Pendidikan 20% Cuma Memang Salah Satu Penggagas Undang-Undang Kesehatan Ini Mengatakan Bahwa Banyak Penjimpangan Kalau Penjimpangan Itu kan Bukan Anggarannya Yang Dihilangkan Atau Memang Seperti Mengemis Ini Loh Saya Mau Buat Program Ini Semuanya Juga Harusnya Membuat Program Namanya Menjamin Dengan Pendanaan Yang Baik Tentu Itu Harus Terus Dilakukan Dokter Juh Karena Kalau Enggak Kalau Mengajukan Proposal Kayak Acara Acara Begitu Kayaknya Enggak Enggak Elok Dalam Menjamin Bangsa Ini Dokter Jadi Kedepannya Kalau Ada Program Kesehatan Bikin Proposal Dulu Nah Itu Itu Yang Karena Memang Itu Yang Dijanjikan Oleh Kementerian Kesehatan Sebetulnya Apapun Sistem Yang Dibuat Itu Bagaimana Pengawasannya Terhadap Korupsi Bukan APBN Yang Dijadikan Nol Sistem Proposal Itu Juga Bisa Korupsi Juga Apapun Bisa Korupsi Bisa Sangat Bisa Jadi Bukan Itunya Bukan 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 Nah Saya Berpikir Satu hal yang penting Yang saya pikirkan adalah Menurut saya BPJS itu Harus gratis Untuk semua Masyarakat Sekarang kan 100 juta Orang yang gratis Itu Paling kurang kelas 3 Semua orang gratis Saya kasih contoh Ada beberapa negara Negara yang Tidak Tidak Begitu Kaya Di dunia Katalah Costa Rica Misalnya Dia Tidak Sekuat Bisa Seperti Australia Taiwan Yang bagus Amerika Dan Uangnya Banyak Mereka Costa Rica Itu mereka Mampu Melakukan Pengawalan Mencegah Orang sakit Pusat Kesehatan Masyarakatnya Mampu Mencegah Orang sakit Jadi gini Setiap 4.000 Masyarakat Itu dikawal oleh Satu Kelompok Satu grup Kelompok dokter Iya Ada perawat Perawat juga Kalau mereka punya Penduduk 40.000 10 grup Yang mengawal Itu diletakkan ke rumah Tensinya Nadinya Diabetes Makan obat Tidak Dan bila Mereka sakit Dibawa ke rumah sakit Tim itu Bila keluarga Tidak bisa menyiapkan Anak-anaknya Itu ditegur Pemerintah Ambil alih Karena mau diurus Bapak Ibu Sebetulnya Asal mau aja Asal mau aja Dan itu Dr. Jul Mampu ya Kita Mampu dong Kan saya bilang Negara Kayak Costa Rica Itu Apalagi Kalau kita ngomong Kuba Kuba itu Ini saya baca Saya belum pernah Kesana Terlepas mereka Itu aliran Dia apa Pahamnya komunis Itu bukan Tapi mereka itu Bisa saja Membiarkan anggaran lain Asal Yang gak boleh Yang gak boleh Dikurang itu Pendidikan Dan kesehatan Itu kan Dokternya bekerja Satu desa Satu dokter Lalu Karena kebanyakan dokter Mereka Akhirnya Expo dokter Mereka Expo dokter Jadi Banyak Upaya Untuk saya juga sama Poses mas kita Harusnya Seperti itu Promotif Preventif Untuk itu Pemda Harus menganggarkan Kalau misalnya Uang negara Habis untuk pendidikan Dan kesehatan Apa salahnya Apa salahnya Orang sehat Orang pintar Nanti ekonominya Juga akan bagus Itu yang Saya mau Sampaikan Itu yang Menjadi perhatian Sekarang malah Poses mas dan RSUD Dibikin BLUD Jadi Dia cari uang juga Ya kan Ibarat rumah tangga Kang Hadi Kalau punya anak Sakit Kang Hadi Kasih duit Dia Dia belikan Obat-obatan Atau Dia suruh Berdagang di depan rumah Untuk mendapatkan uang Untuk membayar obat Tidak Ya betul Dikasih gizi yang bagus Makanannya enak Kalau sakit Dikasih obat yang bagus Kelalatan yang bagus Begitu Begitu juga Pendapat saya Tentang pendidikan Dan kesehatan Orang negara Habisin aja Nanti itu Asal orang sehat Bukan Habis itu ekstrim Maksud itu Janganlah Fasilitas kesehatan Disuruh untuk Menghidupin diri sendiri Mencari uang Maka Sekarang menjadi Poliklinik Menjadi Pelayanan kuratif Poliklinik swasta Terima kasih 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 Bantu pemerintah Model nasi gorengnya Operasi-operasi yang Begitu ketika Sereba nanggung Lebih lanjut Itu yang terbatas Begitu juga Masyarakat Masyarakat kan Kadang-kadang Emang karena tidak mampu Tapi tidak dapat Karti miskin Karena tidak mampu Mereka sampai terhutang Terhutang gitu Bagi rumah sakit Bagi rumah sakit kan Juga pusing ya Ya pasti Pusing Tagihannya Pembayar Apalagi Alkes dan obat Itu Alkes dan obat kan Masih mahal Coba kalau pajaknya Dinolkan Kan rumah sakit Tertolong juga kan Ya Jadi yang pusing Pak Bisa dinolkan ya Kenapa Kenapa Istinya pajak alkes Pajak bahan Habis pakai Pajak obat itu Mestinya Bikin nol Kalau Kalau niatnya memang Mau menolong Masyarakat Ya itu harusnya Jadi nol itu Ya betul Malah pajak Tas-tas mewah Ini yang Malah nol nih Pajak mobil listrik juga Saya nggak tahu Subsidinya kok Malah ke Para pembuatnya ini Terus kalau kita Di klinik Kang Adi Kan juga nggak sehat Itu persaingannya Iya betul Jadi ada Perusahaan besar Atau klinik besar Pesertanya banyak sekali Malah proses mas Disuruh untuk Cari peserta banyak-banyak Kan juga saya bukan Kurat di proses mas Iya betul Nah Itu pun tidak cukup Sehingga Kadang-kadang Di proses mas Atau di klinik Obat-obatannya juga Tidak lengkap Karena mahal Semuanya Iya Sehingga pasien Rujuk balik Dari rumah sakit Disini Dapat 5 macam obat Disana Obat yang tersedia Ya kurang Kurang Apotik rujuk balik Terbatas Iya Nggak bukasi juga dia Iya Jadi banyak hal Kalau saya sih Untuk di FKTP ya Puskes mas Kembali Tugasnya untuk Menjaga orang sakit Itu aja lah Nggak usah Mengobatin orang Lalu Untuk FKTP Klinik-klinik Swasta Mendiri Saya pikir Nggak usah Berhubung-hubung Kapitasi ya Daftar aja Sampai jadi Provider BPJS Iya Semua Provider BPJS Mana pasien Mau berebat Yang terbaik Iya Minik terbaik Pratih dokter terbaik Kan dipilih Oleh pasien Secara biopasinya Berlomba-lomba Di situ ya Iya Berlomba-lomba Untuk kebaikan Iya Perbaiki fasilitas Itu yang paling Bagus Sebetulnya Iya Ini dilema Coba cerita Pasien Bedah Minor Iya Pasien Bedah Minor Kompetensi dokter umum Kan Iya Betul Harusnya dikerjakan Di Proses mas Atau di klinik Lipom Kista Atherom Semua Saya lakukan Iya Seringkali Karena Memang itu Tidak harga Pakai khususnya Kalau saya bilang Itu dikeluarkan Dari kapitasi Betul Dibayar khusus Karena Mengapa operasi Lipom Di klinik Benangnya mahal Iya Obat bius Alat operasi Mahal Walaupun itu lokal Walaupun lokal Tidak cukup Uang kapitasi Itu Akibatnya apa Jurujuk Jurujuk ke rumah sakit Akhirnya khususnya Dibesarkan di rumah sakit Jadi Yang bisa dilakukan Di klinik Betul Meskinya itu Ada excluding Tapi Dengan Pembiayaan Yang Diukur Dan sepantasnya Sampai di rumah sakit Di lokal pun Tidak bisa Tidak bisa Kalau di rumah sakit Angkanya Bayarannya itu Sangat-sangat Kecil Kalau nggak saya 300 ribu All in Benang Untuk bedanya Obatnya Dan risikonya Tapi Pasien Mengantri Dan Anggap Apa ya Mestinya ini Kompetensi dokter umum Bisa dikerjakan Di klinik Dia harus ngantri Di rumah sakit pun Dokter Di rumah sakit Ngantri Hanya untuk Ya Kadang-kadang Kadang-kadang Pas itu Dibius kan Iya Coba kalau itu Dikeluarkan dari Dekapitasi Ya Dibayar khusus Negara lebih untung Saya sudah hitung Iya Negara lebih untung Kompetensi dokter umum Terjaga ya Dokter Jill Kompetensi dokter umum Terjaga Pasien juga Nggak repot antrian Nggak susah bolak-balik Di kerjakan di klinik Dokter umum Senang Dan Itu mengurangi Jumlah operasi Di rumah sakit Iya Betul Bepajinya suntung Saya sudah pernah Sampai kan itu Hanya untuk Mengangkat lipom Lemak Yang terkumpul Di kulit Jadi Sekarang Kompetensi kita itu Menurun Betul Dokter umum Ini Dokter umum Jadi Ngerja administrasi Dokter umum Sekolah 5 tahun Ngerjakan lipom Lalu Dokter spesialis Ngerjain yang Dokter beda kerjakan Iya Jadi Kapan kita bisa maju Harusnya Kalau pendapat saya Yang Super spesialis Yang kerjakan Yang terbaru Yang baru berkembang Di dunia internasional Dokter Spesialis Kumpangkan terus Terumum Juga didorong terus Dan itu Perlu pembiayaan Iya Dan itu negara Yang harus menjamin Ya Nah Perlu pembiayaan Iya Kalau ini Dihilangkan Mandatorinya Gimana ini Dokter Jo Iya Saya tidak paham Tidak paham nanti Mekanisme apa Yang dipakai berikutnya Cuma Khawatir aja Apalagi kalau Misalnya khawatirnya Kalau pasien-pasien Yang Penerima Bantuan Iuran Iya Penyakit tronis Perlu cuci darah Terus Kemudian obat Demo Terus Obat epilepsi Obat ayan Terus Lalu tiba-tiba BPJS-nya Mati Tidak dibantu Pemerintah lagi Mereka mau apa Mau kemana Iya Betul Betul Iya Baik Baik Dokter Jul Nah ini Kita sudah Banyak ini Kita berbicara Tentang Pembiayaan JKN Dan segala macam Dan juga Tentu Yang paling Krusial Di dalam Undang-Undang itu Adalah Hapusnya Mandatory Spending Saya tidak bisa Bayangin juga Nanti Sama dengan Kerasaan Teman-teman Itu Dokter Jul Dan mungkin Gini Dokter Jul Karena memang Teman-teman Juga Berangkatnya Karena Di Kesehatan itu Pengawalan itu Sangat kurang Ya Banyak Orang-orang Yang Senator-senator Yang harusnya Juga lebih bijak Di dalam Hal Melakukan Satu Pandangan Sistem Kesehatan Di Dalamnya Termasuk Dalam Pembiayaan Kesehatan Evaluasi Yang Baik Dan Benar Ya Tentu Tenaga Medis Juga Melakukan Hal-hal Yang Baik Dan Benar Bukan berarti Sekarang ini Tidak Bukan baik Tidak baik Dan juga Tidak benar Tetapi Tentu Sama-samalah Kita banyak Keluhan Dari rumah sakit Cuman kan kita juga Tidak bisa juga Melakukan hal Yang mogok Segala macam Tapi mungkin nanti Dengan Dr. Jul Bisalah ini Dibicarakan terus Tentang Perbaikan sistem Kesehatan Termasuk Pembiayaannya Dr. Jul Karena nanti Teknologi akan Mengikuti Kalau pembiayaannya Bagus Kalau teknologi Sekarang Dengan Pembiayaan sekarang Tidak terkabat Tidak Maksudnya Tidak berkembang Bagaimana Pembiayaan Misalnya Stem cell Atau Operasi Operasi Robot Atau Operasi Yang lebih Canggih Tulang belakang Teknik terbaru Tumor otak Atau Tidak akan Bisa Pembiayaan kita Tidak fleksibel Untuk bisa Membiayaan Operasi Operasi Yang canggih Dan terbaru Jangan-jangan lab Juga Tidak bisa Ini Saya juga Lab juga Kita tidak bisa Berkembang Tidak Julia Tentang Kenaikan Harga Penggantian Kantong Darah Hampir 30% Sedangkan Nilai Daripada Pembiayaan Kesehatan Kepada Rumah Sakit Tidak pernah Berangsur Naik Karena Memang Darah Memang Tidak Bayar Tetapi Teknologinya Dengan kantong Darahnya itu Kita Tidak pernah Bisa Ciptakan Sendiri Itu Terlalu Muskil Buat Kita Tetapi Mungkin Keluhan Teman-teman Ini Harusnya Bagaimana BPJ Sebagai Badan Publik Mengetahui Ini Bahwa Ini Kita Memang Cukup Mahal Sekarang Naiknya 30% Dr. Joe Dibanding Yang Dahulu Nilai Makin Habis Terus Kedua Harusnya Setiap Satu Kali Setahun Paling Kurang Dua Tahun Untuk Kita Evalu Kemarin Isunya Mau Direvisi Setiap Setahun Itu Harga Naik Dua Tahun Masih Lumayan Dibandingkan Kemarin Dua Tahun Tidak Dua Tahun Iya Dapan Tahun Jadi PMBN Masalah yang Krusial Nanti Kita cari Datanya Jumlah Uang Yang disediakan Negara Untuk Setiap Rakyatnya Dibanding-andingkan Nanti Terus Teman-teman Bilang Di rumah sakit Bayi yang baru lahir Itu kan Dites Tentang Tiroid TSA itu Tiroid Stimulating Hormon Dan itu Tidak ada Pembiayaan Itu Pembiayaannya Dari rumah sakit Terjul 65.000 Belum Ongkosnya Kalau disini Mungkin Ke RSCM Kalau di Bagian Kan itu juga Tidak semua rumah sakit Itu bisa Ya itu Bang Ali Kasih contoh Tapi Banyak lagi Ini aja yang Kita lihat Apakah Setiap Anak-anak yang Menerita sakit Jantung Bawaan Itu bisa Terkakur Semuanya Itu Yang paling Ini Oke Dokter Jula Saya pikir Kita udah Hampir Satu jam Kita gak sadar Kita ngobrol Di jam Lima Lewat Ini udah Janjinya Setengah jam Tapi Ternyata Memang asik Bicara Dengan Dokter Jul Mungkin Di lain waktu Kita bisa Ada tema Yang lain Yang kita bisa Bicarakan Semoga Tapi Terakhir Saya ingin Mengatakan Silahkan Ada Bahasa-bahasa Yang Tidak sampai Narasi Yang tidak sampai Dari Pelaku Pelanen Kesehatan Yaitu Perawat Bidang Dan Dokter Gigi Tidak Tersampaikan Kepada Pengambil Kebijakan Ini Ini harus Didengungkan Terus Oleh Orang Kesehatan Realita Apa yang terjadi Di lapangan Kalau misalnya Realita itu Tersampaikan Saya pikir Bisa Bisa dipahami Bisa dipahami Membuat Regulasi Itu Mungkin Nanti Dengan Teman-teman Termasuk Dokter Zul Yang Sudah Akan Mewakapkan Waktunya Menjadi Legislator Ini Akan Membawa Perubahan Karena Memang Dokter Zul Dan Kawan-kawan Itu Paham Sekali Jadi Mungkin Membawa Atmosfer Terhadap Komisi Sembilan Mudah-mudahan Mohon Didoakan Masih Kita Doakan Cuma Kita Di Forum Komunikasi Kita Hampir Empat Tahun Kita Yang Kita Bahas Guru-guru Besar Kita Toko-toko Kesehatan Sudah Bicara Kita Sudah Mendengarnya Tiap Minggu Hampir Tiap Minggu Sudah Dengar Memang Ada Kesulitan Kesulitan Tersendiri Ketika Prakteknya Di Lapangan Dalam Mengenai Bagaimana Kita Mewujudkan Cita-cita Ini Pasti Ada Hambatan Tapi Mungkin Dengan Periode Yang Sekarang 2024 Ini Itu Apa Ya Mudah-mudahan Atmosfer Ini Terus Terbawa Dr. Jill Untuk Melakukan Satu Perubahan Tentu Di bidang Kesehatan Kalau Politik Hukum Dan Lain-lain Tentu Kita Juga Berkaitan Karena Kita Di bidang Kesehatan Tidak Lepas Juga Dari Produk Hukum Mana Ada Karena Memang Tugas Dari Legislator Itu Membuat Suatu Batasan Dengan Produksi Hukum Pasal-pasal Istilahnya Sistem Membantu Penyelesaian Itu juga Melukakan Nah inilah Yang Harusnya Mulai Terbiasa Oleh Kita Sebagai Orang-orang Kesehatan Dengan Melakukan Apa Ya Terjun Langsung Terhadap Legislasi Ini Mungkin Mungkin Begitu Jali Ya Dokter Jul Ya Terima kasih Kak Adi Sehat Selalu Ya Baik Teman-teman Tadi Tentu Ada PC-misi Dan Cita-cita Luhur Yang Diungkapkan Oleh Dokter Zul Asdi Spesialis Beda Beliau Dari PKB Daerah Riau Nomor Urut Nomor Urut Berapa Nomor Nomor Empat Ya Mudah-mudahan Nomor Empat Pilihan Tepat Ya Nomor Empat Pilihan Tepat Ya Di Daerah Dapil Satu Riau Ya Baik Nanti Saya Ijin Untuk Menyebutkan Daerah Mana Saja Ya Dokter Zul Di Ketetatan Saya Baik Dokter Joe Terima kasih Dan juga Teman-teman Mohon Tidak Untuk Melakukan Sesuatu Jualan Tetapi Ini merupakan Satu Tujuan Yang Mulia Untuk Terjun Langsung Terutama Teman-teman Kesehatan Teman-teman Kesehatan Juga Ada Sampingannya Baik Itu Orang Kesehatan Dan Juga Yang Sampingannya Itu Suami Atau Istrinya Yang Bukan Orang Sian Punya Saudara Punya Apa Silahkan Kita Sama-sama Mendukung Dokter Jul Asti Semoga Tapi Kalau Udah Jadi Jangan Lupa Dokter Jul Untuk Kita Berkomunikasi Terus Seperti Ini Jadi Jadi Memang Keluhan Keluhan Di Teman-teman Juga Masyarakat Bukan Hanya Teman-teman Sejawatnya Dokter Zul Saasdi Saja Tetapi Masyarakat Keseluruhan Baik Dokter Jul Terima Kasih Atas Waktu Yang Sangat Sibuk Ini Tadi Habis Praktek Ini Mungkin Mau Dilanjutkan Praktek Kembali Karena Ini Juga Masih Di Rumah Sakit Ya Ini Inilah Pengabdian Seorang Dokter Mudah-mudahan Semuanya Terpenuhi Dan Tuhan Meridoi Semuanya Terima Kasih Dokter Jul Selamat Sore Assalamualaikum Assalamualaikum Terima Kasih Oke Selamat Sore Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih